Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif Dan responsif menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas Zodiak yang akan mendapatkan Keberuntungan pada hari ini Hari Senin tanggal 3 Juli tahun 2023 ini Nah apakah Zodiak teman-teman termasuk Yang akan berpotensi untuk mendapatkan Keberuntungan pada hari ini Hari Senin tanggal 3 Juli Tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan di hadapan Teman-teman sudah ada 2 Kartu Tarot yang tentu saja sudah Saya ajak sebelumnya untuk Lebih mempersingkat Durasi dan langsung saja Zodiak pertama yang akan berpotensi Untuk mendapatkan Keberuntungan di hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 Yang pertama adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Nah kenapa? Teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Bakal beruntung di hari ini Ada situasi yang dimana Hari Senin tanggal 3 Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Kamu sangat mampu Untuk menikmati Situasi-situasi yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Terlepas dari Apapun yang ada Terlepas dari Apapun yang terjadi Di sini saya melihat Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Kamu cukup ikhlas Menjalani segala sesuatu Yang memang Terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan pada hari Senin ini Besar kemungkinan Segala sesuatu yang kamu lakukan Memang akan mendatangkan Kebaikan-kebaikan yang Luar biasa Di dalam kehidupan kamu Dalam usaha Dalam pekerjaan Memang ya Sempat ada beberapa perkara Sempat ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang muncul Di dalam usaha Ataupun Pekerjaan kamu Tetapi ya Secara langsung Kamu juga pada hari ini Mampu untuk menyelesaikan Persoalan-persoalan Yang memang Terjadi Di dalam diri kamu Dalam usaha Dan juga Pekerjaan Dan kemudian Di sisi yang lainnya Secara keuangan Pada hari ini Hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 ini Kamu juga harus Selalu bisa bersyukur Ada situasi-situasi Yang baik Ada situasi Yang lancar Yang tentunya Bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi Keuangan kamu Ada situasi Yang cukup stabil Di hari Senin ini Sehingga apa Bagi teman-teman Capricorn Ya kamu harus Terus bersyukur Dan mensyukuri terus Dengan kebaikan-kebaikan Yang senantiasa Tercurah Di dalam Kehidupan finansial Dan secara segi perasaan Pada hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 ini Ya saya rasa Emang kamu dalam Kondisi yang baik Kamu juga dalam Kondisi yang cukup positif Tidak ada Sesuatu yang harus Dihawatirkan Secara Berlebihan Jadi ya kamu cukup Beruntung Pada hari Senin ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang bakal beruntung Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Ya nah kenapa Teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Bakal mendapatkan Keberuntungan Pada hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Sangat merasakan Adanya kelancaran Yang cukup bagus ya Ada kelancaran Yang luar biasa Di dalam posisi Keuangan kamu Jadi ya saya rasa Pada hari ini Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 ini Kamu juga harus Selalu bisa untuk Bersyukur Bersyukur Dan terus bersyukur Dengan keadaan yang baik Dengan keadaan yang positif Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan bahkan Kamu pun juga Pada hari ini Mendapatkan beberapa Potensi Rezeki-rezeki Nomplok Mendapatkan rezeki-rezeki Yang tak terduga Di dalam kehidupan Teman-teman Pisces Jadi ya bagi teman-teman Pisces Tetap selalu bisa untuk Bersyukur Bersyukur Dan selalu bersyukur Dengan hal-hal yang positif Yang ada di dalam Rezeki kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di sini memang Ya secara usaha Dan juga pekerjaan Ada beberapa hal Yang membuat kamu ini Sedikit Merasa tersinggung Dengan situasi Yang ada Di hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 ini Tetapi Di sini saya sampaikan Meskipun Kamu tersinggung Dengan segala macam Usahakan Jangan mudah menyerah Jangan mudah takluk Hanya karena Ada beberapa Omongan-omongan Negatif orang Yang ada Di lingkungan Sekitar kamu Sekarang saatnya adalah Di hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 ini Harus bersyukur Karena kamu masih punya Kapasitas yang baik Masih punya Kemampuan yang luar biasa Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Beberapa persoalan-persoalan Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan kamu sangat potensial Sekali untuk memiliki hal itu Pada hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 ini Dan bahkan Pada hari ini pun Kamu juga memiliki potensi Adanya kedewasaan Dalam bersikap Sehingga Apa ini akan sangat membantu Untuk menyelesaikan Beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Di hari ini Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 ini Jadi ya Dari pohon ini Merepakan keberuntungan Ditambah lagi Secara hubungan Asmara yang baik Tentu saja ini Jika akan menghadirkan Berbagai macam Hal yang baik Menghadirkan Berbagai macam Hal yang positif Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Dan kemudian Sudiak yang berikutnya Yang bakal berpotensi Mendapatkan keberuntungan Di hari Senin Ini adalah untuk Teman-teman Sagittarius Ada kartu yang memang Sangat menggambarkan Keberuntungan Yang luar biasa Karena apa Ada 3 hal yang luar biasa Satu Didasari dari Rasa percaya diri Yang dimiliki Oleh teman-teman Sagittarius Memang kamu sadar Dalam posisi usaha Dalam posisi pekerjaan Teman-teman Sagittarius Masih merasakan Adanya kondisi-kondisi Yang memang Adanya problem Adanya perkara-perkara Yang muncul Di dalam kehidupan kamu Sehingga Di sini saya melihat Bagi teman-teman Sagittarius pun Kamu juga harus Terus bersyukur Dan selalu bersyukur Dengan apapun yang baik Dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan usaha Dalam kehidupan pekerjaan Semua menimbulkan Impact yang bagus nih Menimbulkan impact yang positif Dalam kehidupan kamu Bahkan ya memang Ada masalah Dalam usaha Dan juga pekerjaan Tetapi kamu tidak mudah marah Kamu tidak mudah emosi Kamu lebih memilih Untuk sabar Dan memikirkan Bagaimana solusi yang baik Untuk menyelesaikan masalah ini Dan saya rasa Ini juga merupakan Hal yang bagus Ini juga merupakan Hal yang positif Yang tentunya Bisa diterima Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman Sagittarius Pada posisi Di hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 ini Dan kemudian Di sisi yang lainnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius pun Kamu juga harus Bersyukur banget nih Dengan kondisi ekonomi Dengan kondisi ekonomi Yang mulai meningkat Di awal bulan Juli Sudah mulai terasa Baru hari ketiga Sudah mulai terasa Ada rezeki-rezeki yang positif Ada rezeki-rezeki yang baik Yang tentunya Bisa diterima Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan kamu pun juga akan Mendapatkan Limpahan berkat yang bagus Mendapatkan Limpahan rezeki yang positif Yang hadir Di dalam kondisi Kehidupan kamu Dan di sisi yang lainnya Secara hubungan asmara Memang ada beberapa Hal yang luar biasa Karena apa? Pemahaman yang bagus Komunikasi Penyelesaian masalah Itu juga merupakan Hal yang sangat Bertupi-tupi Menghantarkan Keberuntungan Di dalam urusan asmara Jadi ya Di hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 Secara hubungan asmara Kamu juga merasakan Adanya sisi kebaikan Adanya sisi keberuntungan Yang sangat luar biasa Dalam kehidupan kamu Dan inilah alasan Keberuntungan Sagittarius Di hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 Ini Dan kemudian selanjutnya Setelah Zodiak Sagittarius Zodiak yang berikutnya Beruntung adalah Zodiak Taurus Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Di hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 Ini Kamu pun juga harus Selalu bisa Untuk bersyukur Harus selalu bisa Untuk mensyukuri Segala hal-hal yang baik Segala hal-hal yang positif Yang terus hadir Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena apa Di hari Senin ini Saya melihat Memang ada Tiga alasan Yang cukup luar biasa Mendasari keberuntungan Bagi teman-teman Taurus Yang pertama adalah Kondisi keuangan Yang terus membaik Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 Ini harus diakui Ada kondisi keuangan Yang terus pulih Ada kondisi keuangan Yang terus membaik Yang akan bisa diterima Dan juga dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Jadi ya Kondisi keuangan Kamu akan mengalami Klimaks ya Di awal Bulan Juli Tahun 2023 Ini Karena memang Kondisinya sudah Dari beberapa hari Yang lalu pun Juga terasa Ada rezeki-rezeki Yang baik Dan di hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 Ini tetap Harus bersyukur Bersyukur Dan terus bersyukur Dengan hal yang baik Dengan hal yang positif Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan di poin yang berikutnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Secara usaha Dan juga pekerjaan Memang ya Ada beberapa situasi Yang kamu tuh kayak Merasakan Energi kamu terkuras Ya memang Terkuras habis Karena posisinya Dari awal Bulan Juli kemarin Ya hari Sabtu Kemudian sampai Dengan hari ini pun Juga merasakan Adanya situasi Yang memang Kamu terkuras habis Energi kamu Memikirkan masalah Menyelesaikan masalah Yang tentunya Ini sangat melelahkan Tetapi beruntungnya Di hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Kamu pun juga harus Selalu bisa untuk Bersyukur Dengan keadaan yang baik Mampu untuk Menuntaskan Mampu untuk Menyelesaikan Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya Kamu pun juga harus Terus bersyukur Dengan hal yang baik Terus bersyukur Dengan hal yang positif Yang hadir Di dalam kemampuan Penyelesaian Permasalahan usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan kemudian Di poin berikutnya Secara hubungan asmara Bagi teman-teman Taurus Di hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 Ini juga tidak terlalu Ada perkara Tidak terlalu ada Permasalahan Yang harus dikhawatirkan Secara berlebihannya Semua dalam kondisi Yang baik Semua dalam kondisi Yang lancar Dan tidak ada Permasalahan-permasalahan Yang harus ditakutkan Secara berlebihan Jadi ya Inilah alasan Yang saya rasa Cukup masuk akal Mendasari kebaikan Dan juga keberuntungan Zodiak Taurus Di hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 Ini Dan kemudian selanjutnya Setelah Zodiak Taurus Saya bacakan Untuk Zodiak Virgo Termasuk akan Beruntung juga Di hari Senin Tanggal 3 Juli 2023 Apa alasan Virgo beruntung? Pertama Memang kamu mengalami Beberapa masalah Yang terjadi Di awal bulan Juli Tahun 2023 ini Terutama dalam usaha Dalam pekerjaan Dan juga Dalam beberapa hal Yang lainnya Memang harus diakui Hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 ini Teman-teman Virgo Juga masih merasakan Sangat merasakan Adanya situasi-situasi Yang bermasalah Dalam usaha Dan juga Pekerjaan Ada situasi yang Berantakan lah Pokoknya Tetapi Beruntungnya adalah Di hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu juga harus Selalu bisa Untuk bersyukur Bersyukur Dan terus Mensyukuri Dengan hal-hal yang Baik Terus Mensyukuri Dengan hal-hal yang Positif Yang bisa kamu dapatkan Kamu mampu Untuk merapikan Segala sesuatu Yang ada Segala sesuatu Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa ini juga Merupakan hal yang Baik Ini juga merupakan Hal yang positif Yang tentunya Bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu hadirkan Di dalam posisi Bersyukur Dan terus bersyukur Dengan keadaan Yang positif Dengan keadaan Yang baik Di dalam posisi Kehidupan kamu Mampu merapikan Masalah Dan menyelesaikan Masalah Dan yang kedua Secara rezeki Bagi teman-teman Virgo Di hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 Ini kamu juga harus Selalu bisa Untuk bersyukur Dengan keadaan Yang baik Secara rezeki Masih ada Limpahan-limpahan Berkat yang bagus Masih ada Limpahan berkat Yang luar biasa Di dalam posisi Kehidupan kamu Sehingga Apapun yang ada Apapun yang terjadi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu juga harus Selalu bisa Untuk mensyukuri Keadaan yang berkat Dalam rezeki kamu Dan terakhir Secara hubungan Asmara Kedewasaan Untuk cabar Tenang Tidak terlalu Emosional Itu juga merupakan Hal yang baik Yang bisa didapatkan Oleh Zodiac Virgo Di hari ini Jadi ya inilah Alasan yang cukup Melatar belakangi Keberuntungan Virgo Di hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 Ini Dan kemudian selanjutnya Zodiac yang terakhir Adalah Zodiac Aquarius Hal pertama Yang mendasari Keberuntungan Aquarius Adalah keberanian Keberanian untuk Menentang Segala ketidakadilan Yang ada Di dalam kehidupan kamu Yang pertama Secara kondisi keuangan Memang bakal terjadi Beberapa pengeluaran Tetapi Beruntungnya adalah Kau punya keberanian Untuk mencegah Punya keberanian Untuk menahan diri Dengan segala macam Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Di dalam posisi Keuangan kamu Sehingga apa Disini saya melihat Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kau betul-betul Bisa menjaga Situasi-situasi Yang baik Menjaga Situasi-situasi Yang positif Yang tentunya Bisa kamu terima Yang tentunya Bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya Kamu juga harus Terus bersyukur 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 Dan terus Menerus bersyukur Dengan keadaan Yang positif Di dalam kondisi Kehidupan kamu Dan kemudian Secara kondisi keuangan Pun juga ada Rezeki-rezeki yang mendekat Walaupun jumlahnya Mungkin tidak terlalu banyak Tapi yang terpenting Kamu harus terus bersyukur Masih ada Berkat yang baik Masih ada limpahan Rezeki yang positif Yang tentunya Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu Dapatkan Di hari ini Di hari Senin Tanggal 3 Juli 2023 Dan kemudian Dalam usaha Dalam pekerjaan Meskipun Ada beberapa Kesulitan Termasuk Salah satunya Sulit Untuk fokus Dan sebagainya Tapi ya itu Tidak menghalangi Tidak menghambat Keberuntungan-keberuntungan Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Kamu pun juga harus Terus bersyukur Dan terus bersyukur Dengan keadaan yang baik Dengan keadaan yang positif Yang tentunya Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Jadi apapun yang ada Apapun yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Keberanian menghadapi masalah Walaupun ada kesulitan Untuk konsentrasi Untuk fokus Itu masih akan melatar Belakangi Kebaikan Dan juga Keberuntungan Aquarius Di hari Senin Tanggal 3 Juli Tahun 2023 Ini Dan inilah Gambaran Zodiac Yang akan beruntung Pada hari ini Resonat tidak Resonat Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai Motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai Bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Dan untuk live Besok kita akan live Jam 7 pagi Waktu Indonesia Bagian Barat Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dene Pangas Tuti Jaya Hadi Deningrat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Dan sukses selalu Untuk teman-teman semuanya Di hari ini Terima kasih telah menonton